bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasuci Allah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita selalu dalam ampunan, lindungan, berkah, dan redo Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah, walhamdulillah astagfirullah wa allahu wa abu kali ini saya akan mengangkat terkait daya rusak atau perusak dalam lima agama kami tim Raja Wali Nusantara hanya mengangkat lima agama maksudnya yang kami angkat yang kami diskusikan hanya lima saja, yaitu Islam, Nasroni, Yahudi Hindu dan Buddha lima agama ini Islam, Nasroni, Yahudi, Hindu dan Buddha lima agama ini awalnya merupakan agama yang suci jadi lima agama ini semuanya pada awalnya adalah suci kemudian seiring dengan perjalanannya kelima agama ini dimasuki disusupi oleh perusak yang mengkontaminasi baik dari apa namanya isinya maupun masyarakatnya atau umatnya perusak ini apa namanya dominannya di berbagai agama berbeda karakteristik perusak di agama yang satu berbeda dengan karakteristik perusak di agama yang lain saya tidak bermaksud menjustifikasi kerusakan atau menjustifikasi kejelekan suatu agama tidak yang saya sampaikan adalah agama ini lima ini semuanya awalnya suci tetapi kemudian dirasuki disusupi ditumpangi oleh suatu daya perusak yang merusak agama itu maka maksudnya adalah dengan ini saya sampaikan semoga menjadi semacam informasi yang bermanfaat jadi saya tidak bermaksud kami tidak bermaksud menjelek-jelekan agama yang pertama agama Yahudi agama Yahudi itu jelas agama langit itu mulai rusak mulai rusak itu ketika bukan mulai rusak agama Yahudi itu dirusak oleh daya rusak yang memiliki karakter arogansi sekali lagi agama Yahudi itu dirusak oleh karakter arogansi karakter arogansi ini datangnya dari iblis jadi pada agama Yahudi karakter ini sangat arogan inilah yang merusak apa namanya yang merusak agama Yahudi lah begitu saja karena agama Yahudi ini adalah agama yang eksklusif hanya untuk hanya untuk keturunan Yahudi tidak bisa keturunan luar Yahudi maka agama Yahudi ini sama dengan umat atau bangsa Yahudi berbeda dengan umat Islam itu ada berbagai bangsa ada bangsa Indonesia ada bangsa yang Malaysia dan lainnya kalau agama Yahudi itu umat apa bangsanya Yahudi jadi bangsa Yahudi umat Yahudi ini dirusak oleh karakteristik arogansi dan karakteristik arogansi ini datangnya dari iblis karena iblis itu al-muta kabir karakternya itu yang pertama jadi tidak heran ketika kenapa sampai saat ini Palestina dan Israel tidak bisa bersatu atau tidak ada solusi penyelesaian karena apa karena arogansi atau karakteristik agresi dari Yahudi itu sangat luar biasa jadi agama Yahudi kemudian disusupi dirusak ditempeli ditumpangi oleh karakter arogansi yang datangnya dari iblis yang kedua agama nasroni agama nasroni ini jelas dibawa oleh Nabi Isa awalnya tidak ada masalah agama nasroni ini baik awalnya baik semua suci semua mengarahkan kepada Tuhan nah kemudian dalam perjalanannya juga dirusak sama oleh makhluk spiritual juga jadi yang merusak agama ini adalah karakteristik yang datangnya dari makhluk spiritual atau makhluk gaib lah gampang untuk agama nasroni ini dirusak oleh karakteristik spiritual dari jin karakteristik jin dalam hal ini adalah memberikan kesan kemudahan kemudahan dalam hidup karena kalau orang sudah memiliki atau dibarengi didampingi oleh jin maka hidupnya seolah-olah mudah jadi karakteristik jin didorong oleh jin itu sendiri untuk mendominasi nasroni sehingga agama nasroni menjadi rusak oleh susupan oleh tempelan oleh tumpangan dari karakteristik jin ini jadi dalam jin itu pasukan jin ini murni dari dari spirit itu pasukan jin itu mendominasi jadi bukan berarti nasroninya yang jelek bukan maksud saya adalah nasroni ini dirusak ditumpangi oleh kepentingan karakteristik jin karakteristik bagaimana seolah-olah hidup ini mudah hidup ini indah kemudian yang ketiga itu agama buddha agama buddha ini sama saja awalnya suci awalnya semua suci karena berniat untuk memperbaiki tetanian hidup menuju kepada Tuhan seperti dalam video saya sebelumnya bahwasannya agama buddha ini masih mencari Tuhan dan itu real fakta nah agama buddha ini dirusak oleh karakteristik yang didorong oleh siluman sekali lagi agama buddha ini dirusak ditempeli ditumpangi disusupi diracuni oleh siluman dengan karakteristik silumannya jadi kalau iblis meracuni yahudi dengan karakteristik arogannya jin meracuni nasroni dengan karakteristik kemudahan kegampangan dalam hidup kemudian buddha itu diracuni oleh bangsa siluman dengan karakteristik fatah morgana karena karakteristik siluman itu begini muda kaya raya muda poya poya tua kaya raya mati masuk surga itu karakteristik siluman orang yang bekerjasama dengan siluman itu karakteristiknya ingin mempercepat pencapaian makanya orang yang nyumpang pesugihan tuyul itu adalah karakteristik siluman kerjasamanya dengan siluman jadi bangsa siluman melalui karakteristik fatah morgana untuk pencapaian menyusupi menyusupi ke dalam agama buddha jadi buddha sebenarnya agama buddhanya dari awal tidak masalah maksudnya tetap sama-sama baik untuk menuju kebaikan kepada Tuhan tetapi diganggu kemudian disusupi diganja dijaga oleh bangsa siluman selanjutnya agama Hindu agama Hindu ini adalah agama yang berkarakteristik alam jadi kalau Yahudi berkarakteristik intelektual dirusak oleh iblis menjadi intelektual yang sombong agama nasroni berkarakteristik kasih kemudian didorong ditumpangi dirusak oleh jin dengan karakteristik menggampangkan segala sesuatu jadi disitulah karakteristik kemudian buddha memiliki karakter karma tetapi kemudian dirusak ditumpangi oleh siluman nah kalau Hindu ini sangat cinta kepada alam orang Hindu itu sangat menghargai alam tetapi kemudian dirusak oleh setan jadi setan mendominasi daya rusak pada agama Hindu jadi dalam video saya sebelumnya ditegaskan bahwasannya setan itu korelasinya dengan uang kalau sudah punya uang bisa dengan berbagai cara bisa mencari dengan berbagai cara dan juga bisa digunakan untuk berbagai cara kasta dalam Hindu itu menjadi alat yang sangat kuat atau legitimate ketika digunakan untuk apapun jadi ketika orang itu lahirkan sebenarnya kodo Allah seseorang tidak bisa memilih siapa bapaknya siapa emaknya tapi ketika di dalam agama Hindu dia menjadi seorang kasta tertentu yang rendah maka seumur umur sampai keturunannya itu akan rendah tidak ada nilai perjuangannya walaupun dia pintar tetapi karena kastanya rendah tidak akan jadi apa-apa jadi kasta menjebak atau digunakan oleh setan untuk menjebak untuk menjadi daya rusak pada agama Hindu makanya ada agama Buddha kan begitu kemudian yang kelima itu Islam Islam ini dirusak oleh karakteristik malaikat pada akal perlu saudara aku ketahui bahwasannya sebelum manusia diciptakan itu yang pertama kali protes adalah malaikat jadi kalau malaikat protes sebelum penciptaan kalau iblis protes pada saat perintah untuk sujud malaikat itu protes karena mereka tahu mereka bisa berpikir tapi kemudian malaikat mendapat rahmat Allah dan bersujud iblis tidak nah karakteristik malaikat yang berupa akal itu menjadikan orang Islam membangun firkoh-firkoh yang sangat luar biasa banyak sederhana sederhana saja begini di Indonesia saja untuk urusan kunut dan gak kunut itu masih jadi perdebatan sampai keteteran teknis seperti menjadi selayaknya ideologi perbedaan itu antara tangan tasahur utek-otekan dengan gak utek-otekan itu menjadi ideologi seolah-olah yang utek-otekan dengan yang tidak utek-otekan jadi musuh besar itu berawal firkoh-firkoh itu berawal dari keterjebakan para ahli para ahli tafsir atau mufasir atau dengan hal yang lainnya dengan pihak-pihak lainnya dalam menjadikan akal sebagai bagian dari memedah itu padahal sesungguhnya akal itu bisa menghalangi malaikat karakter malaikat atau akal itu bisa menghalangi kita untuk dapat liko dengan Allah untuk dapat menembus langit malaikat itu menghalangi kalau seseorang sudah terjebak dengan akalnya kalau seseorang sudah menjadi hamba dari akalnya segala sesuatu diukur dengan akal maka dia mentok di situ isro-mi'iraj itu tidak bisa diukur dengan akal mentok orang islam ini terjebak dengan akalnya karakteristik malaikat jadi malaikat itu karakteristiknya pada akal kalau iblis pada amarah kalau malaikat pada akal sama-sama menghalangi sebenarnya sama-sama bisa kalau iblis menjerumuskan kalau malaikat menjebak disitu jadi kalau kita terjebak dengan cara berpikir bahwasannya semua harus logis nah itu sudah terjebak dengan karakteristik malaikat orang islam umat islam itu terjebak disitu sehingga banyak pemikiran-pemikiran yang saling berbenturan kan begitu ya oke kita lanjutkan ke video berikutnya ya bagian kedua oke terima kasih kita lanjutkan ke video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati